Nah kemudian berikutnya itu nomor empat itu RX. RX itu kayak gini nih bentuknya ya. Nah ini aku pakai happy model. Dual diversity jadi antena yang ada dua. Taruh depan satu belakang satu. Nah fungsinya itu dia yang bagian menerjemahkan perintah dari TX dari remote ke pesawatnya ke kuatnya. Begitupun sebaliknya ya. Mereka ngobrol di frekuensi 2.4 karena punya aku yang tak pakai ini frekuensinya 2.4 ya. Jadi remote perintahin maju yaudah si RX terima maju. Kalau mundur ya RX terima mundur. Nah gitu jadi namanya benda berjarak ya. Wireless ya pasti ada pengukur kualitas signal. Nah jadi pengukur kualitas signal antara TX di remote sama RX itu digagal ditampilin sebagai link quality. Kalau kalian pernah nanti cantumin disini ya. Nah jadi link quality itu ini. Apa namanya kualitas signal yang ditampilin antara si remote sama si kuatnya. Nah terus yang kedua RSSI. Jadi biasanya dua itu yang sering dipakai orang. Nah kalau sudah mulai terbang jauh. Terus remote bilang telemetry loss. Telemetry loss. Itu tanda nya bahwa kalian terbang udah kejauhan. Atau ada settingan yang nggak benar gitu. Antena RX ini biasanya ini kecil. Dipasangnya di depan. Kayak gini. Antenanya kecil ya. Nah kayak gitu. Di depan dan belakang. Kalau pakai diversity ya bisa taruh depan belakang ya. Buat TBS Crossfire aku nggak pernah punya. Jadi nggak ada bayangan. Tapi kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah berikutnya nomor lima. Itu kamera. Kamera itu ini. Nah ini. Jadi apa yang kalian lihat di Google itu. Ya hasil dari kamera ini guys. Nah biasanya hasil yang bagus. Itu dari action cam. Yang dipasang di atas ini ya. Dipasang di atas ini ya. Nih kayak gini nih. Dipasang di atas ini nih. Pakai modula action cam. Jadi gitu. Ya. Kalau di analog ya. Banyak banget ya. Varian kamera yang bisa dipakai ini ya. Jadi. Kalau digital ya. Biasanya ini udah include. Dalam paket penjualan Air Unit ya. Nah kalau. Di sistemnya O3 yang baru. Dia jadikan satu tuh. Jadi. Kamera ini. Juga. Hasilnya juga bagus. Jadi dia nyatuin antara fungsi action cam. Sama. Cam buat. Gagal. Buat kita lihat di gagal ya. Jadi. Tujuannya supaya kita gak usah bawa. Bawa. Bawa apa namanya. Action cam lagi ya. Bagi sebagian orang. Hasilnya O3. Ini. Kurang bagus. Tapi. Saya ya. Oke oke aja sih. Gak ada masalah pakai ini. Yang minusnya satu sih. Di O3. Suaranya hilang. Mau itu dia rekaman dari DVR. Atau dari Air Unit. Semuanya gak ada audionya. Jadi. Kita gak bisa dengerin suara. Weng 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 itu loh. Terus. Rekaman. Di O3 ya. Rekaman yang HD. Itu ada di Air Unit. Di belakang sini nih. Di sini. Kalian tancapin memory card. Abis itu. Rekaman. HD nya. Ada di sini. Mau itu 4K. 2,7K. 10,8K. Di sini. Tapi di sini. Rekaman dari sini. Dia gak ada. Gak ada ini. Gak ada keterangan. Itu ya. Kayak. Latitude. Baterai. Jarak. Dan segala macam itu. Gak ada. Nah rekaman yang kayak gitu. Adanya. Rekaman yang di. Gagos 2. Gitu. Kemudian. Selanjutnya nomor 6. VTX ya. Air Unit ya. Mungkin VTX. Kayak itu. VTX itu kayak yang dibahas di kemarin ya. Rata-rata di. Belakangnya pasti. Apa. Pasangnya pasti di belakang. Kalian sama antenanya. Jadi. Sinyal video dari. Kamera depan. Dari sini. Itu. Diproses sama dipancarin sama ini. Sama alat ini. Gitu. Jadi. Mereka jalan di frekuensi 5,8. Kalau. Kalau. Apa namanya. ILR-nya tadi kan. Airnya gitu di 2,4. Ini di 5,8. Antena. Itu. Ada dua macam. Polarisasi. Gitu loh. Jadi. Ada yang. Ini. Gini. Tanda L. LACP. Buat. Sistem yang digital. Sama ada. RHCP untuk. Sistem yang analog ya. Nah. Orang bisa ganti. Upgrade. Antenanya. Buat dapetin sinyal yang lebih oke. Dengan jangkauan yang lebih jauh ya. Jadi. Kalau. Bawaannya di GE ya. Pendek kayak gini nih guys. Dia gak panjang. Nah. Kita. Upgrade. Pasangin dia. Biar dia jadi panjang. Nah. Copay kayak gini. Ini kan. Nah. Jadi panjang dia. Gitu. Ada yang tanya. Apa bedanya. Antena RX. Sama. Antena VTX. Jadi. Antena RX itu. Pasti dia besar-besar. Jadi. Pasti kalian. Gak bakal ketuker ya. Karena fisiknya gede banget. Beda banget sama antena ini kan. Dia antena RX kecil banget ya. Kalau antena VTX pasti gede-gede. Mau itu analog. Mau itu digital. Sama. Kecuali di. Itu ya. Kuat-kuat kecil. Kayak micin-micin ya. Nah. Kemudian. Nomor 7 itu ini. Periperal. Aksesoris. Kayak. GPS. Buzzer. Ataupun LED ya. Kategorinya. Wajib gak wajib. Dipasang oke. Gak dipasang juga. Gak ada masalah. Kalian bisa wajib kalau udah beli FC. Jangan lupa download ini. Jangan lupa download manualnya. Biar bisa nentuin. Gak bisa tau. Periperalnya nancepnya dimana. RX dimana. Kalau pake analog camnya dimana. Terus. GPS dimana. Air unit dimana. Susunan kabelnya bagaimana. Itu wajib ya. Wajib gini tau ya. Kemudian. nomor 8. Ini. Baterai. Tregulasi gini ya. Nah jadi. Baterai ya. Ini ya. Njuplay daya ke. Quad kalian ya. Jadi ada LiPo. Ini. Tegangan maksimumnya itu di. 4,2 volt per cell. Terus ada LiAV. Tegangan maksimumnya. Di itu. 4,35 ya. Nah kalau. Baterai yang dipake buat balapan-balapan ya. Biasanya pake baterai LiPo. Karena. Dipake terbang. Santai juga oke. Pake balapan-balapan oke. Batas bawah tegangan baterai LiPo ini. 3,5. Kalau udah ketemu. 3,5. Udah balik aja. Mending balik aja. Cepet-cepet. Biar baterai juga gak gampang rusak. Nah kemudian. Kalau baterai LiAV. Dia. Lebih panjang ya. Ininya ya. Apa namanya. Terjangannya lebih tinggi. Jadi. Range-nya itu lebih panjang. Nah kemudian. Ada lagi. Baterai LiIon. LiIon itu. Kayak gini ya. Jadi. Nah baterai LiIon itu. Relatif lebih gede ya. Daripada. Baterai LiPo ya. Terus. Bahan dasarnya. Pake baterai 18650. Yang sering dipake. Di VAPVP itu. Orang nge-VAP ya. Terus. Abis itu. Di rakit manual. Ya. LiIon ini biasanya dipake. Buat orang. Terbang jauh. Ya jadi. Apa namanya. Ya. Baterainya ini. Kapasitasnya besar. Ini bandingin LiPo. Tapi dengan bobotnya yang sama. Jadi misalnya. Misalnya si. Ini 2500. Ini. Bobotnya sekian. Bobot yang sama. Di baterai LiPo itu. Dapetnya cuman setengahnya. Nah makanya. Buat. Long range. Yang butuh baterai besar-besar. Orang. Rekomendasi pake. Baterai ini. Tapi minusnya baterainya apa. Dia gak bisa dibetot-betot. Kayak. LiPo ya. Dia kalau dipake balapan. Cepet dia. Sak langsung dia. Getrup. Nah. Tetep. Panduannya. Ini. Makin besar baterainya. Makin lama flight time-nya. Tapi bobotnya juga makin besar. Jadi. Perhatiin rekomendasi. Dari pabriannya ya. Soal. Berapa. Baterai maksimal yang bisa diangkut. Kalau beli. Quad yang. Udah jadi. BNF ya. Biasanya ada. Panduannya. Oh baterai maksimumnya. Kayak gini. Tapi kalau kalian ngerakit-ngerakit. Yaudah sambil cari referensi aja. Orang-orang sebelumnya tuh pake. Baterai. Seberapa. Karena. Tambah besar baterai. Kadang gak mesti bikin flight time-nya nambah ya. Dia malah. Ngempos. Jadi gak kuat ngapa-ngapain. Karena keberatan yang digendong. Jadi. Perhatian betul. Kapasitas. Dan jenis baterai yang akan dipake. Baterai ini tuh. Termasuk barang-barang yang paling gampang rusak. Diisi full. Gak dipake. Misalnya. Sekarang ngisi. Habis itu full. Habis itu rencana besok mau main. Tapi besoknya hujan. 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 Udah. Akhirnya. Kalau dia gak dipake. Rusak dia. Kembung baterainya. Gitu. Jadi. Kalau udah kembung. Umurnya. Abis ini. Jadi pendek. Gitu. Jadi. Itu. Delapan bagian. Dari. Kuat ya. Yang wajib kalian tau. Mau itu beli jadi. Mau itu ngerakit. Wajib. Kalian. Tau. Tau sih. Tentang ini. Karena. Di FPV kita. Dituntut buat. Ngerti ya. Gak hanya. Gak hanya. Soal. Tau terbang aja ya. Tetap. Karena. Ada aja momennya dia. Tabrak. Tabrak menabrak. Jadi. Yang. Crash. Gak bisa dihindari ya. Namanya orang belajar. Jadi. Kalau pas crash. Jadi kalian ngerti nih. Minimal. Bagian-bagiannya. Jadi tau. Dia. Oh. Ininya yang bermasalah. Jadi. Ininya aja yang diperbaiki. Minimal kayak gitu. Tapi. Kalaupun gak ngerti sama sekali ya. Apa-apa. Banyak kok. Orang-orang yang. Ini. Memang. Spesialis. Repair. Quad FPV. Oke teman-teman. Semudah. Eh. Mudah-mudahan kalian dapat banyak manfaat dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.